Ayo berkreasi, kita harus mensyukuri keindahan warna-warni Gambar jarimu menjadi indah jika diwarnai Campuran warna akan menghasilkan warna baru Campurlah warna-warna di bawah ini Warnailah lingkaran putih dengan warna hasil campuran Di sini ada tabel warna Saya dapatkan dari Google, kalau kita bisa googling Kalau mic RGB, ini macam-macam Saya ambil yang mana, ini misalnya Kita kopikan di situ Kita kopikan di sini, biar enak jadikan referensi kita nanti Kita lihat Kalian pasti tahu apa itu white, green, atau hijau Dari sini kita bisa merah dengan kuning Merah dengan kuning itu, di sini tidak ada Kalau merah dengan kuning itu orange Ini bisa saya pakai software Di sini saya punya warna merah Saya campur dengan warna kuning, di sini saya punya warna kuning Kalau merah dicampur kuning, di sini akan menghasilkan oranye Di sini harus akan menghasilkan oranye Kita bisa menggambarkan ada warna di sini, di sini ada Ini adalah orange Kita pakai brush saja Size-nya dibesarkan Ya, oke sudah besar ini Di sini merah dengan kuning itu orange Di sini orange, oranye Ya, merah dengan kuning Terus kalau merah dengan biru Ini akan menjadi magenta atau ungu Kita mengenalnya sebagai warna ungu Di sini ungu Merah dengan biru adalah ungu Ini warna ungu Ya Kemudian kalau biru dengan hijau Biru dengan kuning Ya, biru dengan kuning Biru dengan kuning Kalau biru dengan hijau, siyan Hijau dengan merah adalah Kuning Sebenarnya Biru dengan merah Eh, biru dengan hijau Ya, tadi apa Biru dengan kuning ya Biru dengan kuning Ya, biru dengan kuning ini Akan menjadi Coklat Ya, atau gelap Kita Biru dengan kuning Kuning sendiri adalah campuran dari Merah dengan hijau Jadi, kalau Semuanya kita tambahkan Ini akan menjadi Biru dengan kuning Akan menjadi putih Seharusnya ya Biru dengan kuning Di sini kan kuning Di sini biru Kalau dicampur jadi putih Ya, cat itu akan menjadi putih Ya, dibiarkan saja Biru dengan kuning adalah putih Kalau hijau dengan merah Ya, kita hijau dengan merah Kita layak tabelnya Ya, hijau dengan merah Akan menjadi kuning Ya, hijau Dengan merah Akan menjadi kuning Ya, hijau dengan merah Akan menjadi kuning Ini kuning Ya, kalau biru dengan kuning putih Ya, kalau hijau dengan kuning Hijau dengan kuning Hijau dengan kuning Ini akan Menjadi putih Ya Disini kan kuning kecampur hijau jadi putih Putih juga Hijau dengan kuning menjadi putih Saya biarkan putih Ya Jadi Biru dengan kuning Ini akan putih Ya hijau Dengan kuning Di awal akan menjadi sebenarnya Hijau muda Ya hijau dengan kuning itu akan menjadi Hijau muda Karena hijau dengan merah kan kuning Kalau hijau dengan kuning hijaunya akan Ditambah sama dengan ya Ini akan hijau muda Ya terlihat-lihat Intensitasnya juga Sebenarnya ya Ini hijau muda Hijau muda Nanti kalau pencampurannya pas Akan jadi putih nanti Ya Bisa jadi putih juga Atau hijau muda di awal-awal Ya Ini tergantung Apa Seberapa kental campurannya juga ya Oke kita lanjutkan Udin menggambar dengan jari Ya Udin menggambar dengan jari Saya kasih warna merah Udin juga Mewarnai Gambar dengan jari Kamu dapat membuat berbagai bentuk gambar Kamu dapat menggunakan semua jari Ya kamu dapat menggunakan salah satu jari Ayo mencoba Ya Lihatlah perbedaan Nah ini Kalau jari kita Kita kasih cat Kita tempelkan Jadinya seperti ini Oke ini jempol-jempol ya Jari-jari Ini bisa Disusun menjadi Gambar seperti itu Buatlah gambar yang kamu suka Warnai dengan jari Dengan cara mengecap Ya Misalnya kalian gambar bunga Ya Terus habis itu dikasih warna dengan jari Celupkan saja Jarimu pada cat Terus di Warnakan Ya Nanti akan ya sama dengan ini Hampir sama dengan ini Kalau kita pakai brush ini Ya hasilnya Ya mungkin seperti ini Ya Jadi tidak begitu Anu Tidak begitu rapi Oke Kita kembali sini lagi Gambar Kolase Siti Membuat gambar kolase Taukah kamu apa itu gambar kolase Gambar yang dibuat dengan sopekan-sopekan kertas Adalah gambar kolase Ya Bagaimana cara membuat gambar kolase Kamu membutuhkan kertas berwarna Juga pola gambar dan lem Sopeklah kertas berwarna Lalu tempel pada pola gambar Ya ikuti bentuk gambarnya Nah seperti ini Ya Jadi Kita menggambar gajah Dengan daun mungkin Atau menggambar ikan dengan daun Ya Nanti Atau Bisa dengan sopekan-sopekan kertas Oke Kita lanjutkan lagi Mari kita membuat kolase Ikuti petunjuk Nah ini Dengan sopekan-sopekan kertas Kalian tambahkan Ininya Gambarnya Ya Sopekan-sopekan kertas Itu Ya Ditempel-tempel Sopek kecil-kecil ditempel-tempel Ya Nanti jadilah kolase Ini sopekan kertas Warna lain Kegiatan bersama orang tua Orang tua dapat mengajak siswa Membuat kolase Lakukan sambil bercerita Dan gembira Kita masuk pelajaran lima Ayo mencoba Menggambar Sungguh menyenangkan Menulis juga menyenangkan Keduanya sama-sama menyenangkan Udin dan Beni Senang menggambar Dan menulis Mereka melakukannya Dengan posisi duduk Yang benar Nah posisi duduknya Sudah bagus itu Sehingga tulang-tulangnya Akan Tumbuh dengan baik Sudahkah kamu duduk Dengan posisi yang benar Duduklah dengan posisi benar Pasangkan benda-benda Sesuai dengan bentuknya Nah ini Sama-sama tabung Kalau ini Sama-sama kubus Nah ini kubus Nah ini kelihatan Ada bola Ini adalah bola Bentuknya sama Kemudian Kita punya Balok Ini adalah gambar Balok Ya bisa kalian lihat Itu gambar balok Kita akan Menuliskan Bukan loak Tapi yang benar adalah Bola Ya Bukan lokba Yang benar adalah Balok Bukan busku Apalagi bosku Ini adalah Kubus Bukan bungta Tapi tabung Kegiatan bersama orang tua Orang tua Bersama siswa Mengumpulkan benda-benda Di rumah Yang berbentuk sama Seperti bola Kotak Tabung Dan Kubus Ya Lakukan dengan gembira Ayo Beraksi Lani Senang Menggambar Ia sering Berlatih Bersama Ayah dan Ibu Lani Suka Ikut Lomba Menggambar Di sekolah Maupun Di lingkungan Rumah Lani Makin rapi Menggambar Ia semakin Semangat Berlatih Ayah Dan Ibu Selalu Mendukung Lani Nah Berlatih Menggambar Ini Akan Membuat Kita Semakin Bagus Dalam Menggambar Lani Berlatih Menggambar Ia Meletakkan Buku Di atas Meja Lani Mengatur Jarak Antara Mata Dengan Buku Jangan Terlalu Dekat Jangan Terlalu Jauh Jaraknya Tidak Terlalu Dekat Agar Kesehatan Mata Tetap Terjaga Antara 25 Sampai 30 Centi Yang Benar Ya Seperti Ini Menjaga Kesehatan Mata Adalah Bentuk Rasa Syukur Bisakah Melakukan Sikap Di atas Bisa Kan Mata Kita Perlu Dijaga Lakukan Sambil Mewarnai Gambar Yang Kamu Pilih Mengamati Lani Mempunyai Banyak Alat Menggambar Dekatlah Alat Dekat tersebut Wah Banyak Sekali Ada Bentuk Apa Saja Yang kalian lihat Tuliskan Di bawah Ini Ya Disini Ada Bentuk Persegi Panjang Ya Disini Persegi Panjang Persegi Panjang Panjang Ya Persegi Panjang Yang Warna Merah Yang Warna Orange Bola Ini Bola Ya Warna Orange Bola Yang Ini Bola Eh Lingkaran Bola Lingkaran Kemudian Ya Ada juga Yang warna Hijau Ini Ini Adalah Balok Ada Balok Kemudian Yang Tabung Mana Ya Kalau ini Tabungnya Tidak Begitu Bagus Tapi Bentuknya Tabung Juga Kalau Dilihat Yang Ungu Ini Juga Balok Yang Ungu Ini Balok Balok Kurang Kurang Kebawa Nulisnya Jadi Tidak Rapi Oke Selain itu Apalagi Yang Ada Disini Buku Ini Juga Berbentuk Balok Ya Buku Ini Juga Berbentuk Balok Ya Ini Kalau Dua ini Mirip Tabung Tapi Tidak Sempurna Ya Mirip Tabung Kalau Pensil Dengan Ini Juga Mirip Tabung Ini Lebih Kebalok Oke Lani Berlatih Mewarnai Gambar Ayo Kita Bantu Lani Mewarnainya Kupus Dikasih Warna Biru Mana Kupus Ya Yang Bawah Ini Dikasih Warna Biru Ya Yang Ini Kalian Lanjutkan Sendiri Ya Ini Kasih Warna Biru Baloknya Dikasih Warna Kuning Yang Balok Nanti Dikasih Warna Kuning Ini Kasih Warna Kuning Kalau Bisa Gini Ya Bukan Bantuan Pengaris Taruh Di Atas Sini Pengaris Nanti Biar Gambarnya Tidak Biar Lapi Kasih Pengaris Ya Lanjutkan Sendiri Tabung Dikasih Coklat Tabungnya Ini Adalah Tabung Dikasih Coklat Ya Ini Coklat Dilanjutkan Sendiri Tabung Yang ini Juga Coklat Mungkin Coklat 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 Beda Yang Satu Mudah Yang Satu Bikin Tua Silahkan Yang Lingkaran Merah Lingkaran Kasih Aja Merah Yang Ini Kasih Merah Ya Lanjutkan Sendiri Gambar 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 Lani Telah Selesai Selesai Diwarnai Gambar Terdiri Atas Berbagai Bentuk Bentuk Apa Sajakah Yang Kalian Temukan Ya Bentuk Kubus Berjumlah Berapa Kita Lihat Kubusnya Berjumlah Berapa Satu Balok Juga Satu Tabungnya Dua Eh Baloknya Dua Balok Dan Tabungnya Dua Kubusnya Satu Ini Satu Ini Dua Bolanya Tadi Tiga Ya Bolanya Tiga Ini Juga Dua Tabungnya Dayu Bercerita Tentang Pengalamannya Pengalamannya Mengikuti Lomba Menggambar Bagaimana Pengalamamu Pernahkah Kalian Mengikuti Lomba Menggambar Kalau Pernah Ceritakan Di depan Kelas Kalian Menggambar Apa Waktu Gambarnya Dimana Ceritakan Ya Senang Mendengar Cerita Teman Teman Pengalamannya Berbeda Beda Hasil Gambarnya Juga Berbeda Beda Semuanya Tetap Indah Ya Sekarang Aku Bisa Mempraktikan Kegiatan Persiapan Menggambar Biasakan Jangan Lupa Bawa Alat Alatnya Mengenal Alat Dan Bahan Menggambar Ada Yang Pake Krayon Ada Pake Pensil Warna Cat Air Ya Kertas Jangan Lupa Itu Termasuk Alat Juga Menyebutkan Gambar Kesukaan Keluarga Tanya Pada Mama Tanya Pada Papa Sukanya Menggambar Apa Dulu Atau Sekarang Ya Menggambar Bersama Keluarga Ini Menyenangkan Sekali Bilang Mama Sekali Gambar Bareng Mengenal Benda Benda Sesuai Dengan Bentuk Ada Kubus Ada Tabung Ada Bola Macem Macem Bantal Kalian Itu Ada Dua Macem Yang Satu Bentuknya Mirip Tabung Bantal Guling Yang Satu Mirip Balok Bantal Kotak Bekerja Sama Dengan Teman Bisa Pasti Subtema 4 Akan Kita Bahas Setelah Video Link Ada Di Bawah Kalau Kalian Ingin Silahkan Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh